Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Dukas Pasal 19, Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut Cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahuli orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Semua kita tentu sudah tahu dengan kisah Zacchaeus. Zacchaeus seorang yang tubuhnya pendek, yang memanjat pohon arah untuk bisa melihat Yesus. Dan di saat masih belajar di sekolah minggu, kita tentu sangat familiar dengan lagu tentang Zacchaeus. Zacchaeus adalah seorang kepala pemungut Cukadiriko. Ia mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Ia kaya, namun diperoleh dengan tidak halal. Ia menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga walaupun kaya, memiliki jabatan yang tinggi, namun dipandang rendah oleh masyarakat. Pada masa itu, pemungut Cukadiriko dipandang sebagai pendosa, pengkhianat yang bekerja untuk bangsa penjaja atau orang Romawi. Maka pantasnya dibenci, dijauhi, dikucilkan oleh sesama orang Yahudi. Pengucilan, penolakan orang-orang Yahudi kepada Zacchaeus tentu membawa penderitaan yang mendalam bagi dirinya, jiwa dan batinnya sesak tertekan. Dan sebagai manusia biasa, dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Dia ingin keluar dari permasalahan itu. Dia ingin mengalami pemulihan, diterima apa adanya, dan dia butuh pribadi yang mengasihi dan yang menyelamatkan. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke Jericho, Zacchaeus ada rasa ingin tahu siapa dan bagaimana Yesus itu. Tentu Zacchaeus sudah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan, dan tidak pernah menolak seorang pun, termasuk orang berdosa. Apa yang didengar Zacchaeus membuat rasa ingin berjumpa dengan Yesus. Dan setelah Yesus datang ke Jericho, Zacchaeus berusaha untuk melihat Yesus. Tetapi ia tidak berhasil, karena orang banyak, sebab badannya pendek. Tidak mudah bagi Zacchaeus untuk berjumpa dengan Yesus. Ia dihambat oleh situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Namun yang menarik dari diri Zacchaeus, dia tidak menyerah, tidak berputus asa. Ia tidak mundur dengan tantangan, hambatan, ancaman, dan ia tidak mau dikuasai oleh penghalang itu. Tetapi Zacchaeus berlari mendahuli orang banyak itu, lalu membanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Zacchaeus tidak peduli dengan reputasinya atau apa kata orang. Dia seorang kaya yang membanjat pohon arah, dilihat oleh orang banyak. Dia menghinakan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak peduli itu semua. Betapa Zacchaeus tanpa gengsi. Apa adanya demi ingin melihat Yesus. Zacchaeus dan kesungguhan Zacchaeus tidak sia-sia. Saat Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun. Sebab hari ini, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus mau tinggal dan menginap di rumah Zacchaeus. Tuhan yang Maha Kudus mau tinggal di rumah Zacchaeus si Pendosa. Sementara orang-orang Yahudi menganggak Najis menginjakkan kaki di rumah sang Pendosa. Yesus berhenti saat kita sungguh-sungguh mencarinya dan menolong kita. Bahkan dia mau berdiam diri di hati kita. Dan pada saat semua orang memandang rendah hina kepada Zacchaeus, Yesus justru melihat kepada Zacchaeus dengan penuh kasih, tidak ada mata menuduh dan menghakimi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita bayangkan saking rendahnya, tidak ada orang Yahudi memanggil nama Zacchaeus, tetapi memanggil si pemungu cukai si pendosa. Tetapi Yesus memanggilnya Zacchaeus. Dan Yesus menjawab secara langsung keinginan Zacchaeus, kerinduan Zacchaeus untuk bertemu Yesus. Yesus mengetahui isi hati Zacchaeus. Zacchaeus menyambu Yesus dengan penuh sukacita. Dan benarlah yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa dia akan membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang mencarinya dengan tulus. Dan perjumpaan Yesus dengan Zacchaeus, serta penerimaan Yesus dengan kasih kepada Zacchaeus, membuat perubahan dalam hidup Zacchaeus. yang dulu fokusnya adalah uang dan uang. Setelah bertemu Yesus, Zacchaeus ingin membagi uangnya kepada orang miskin, bahkan dia siap untuk mengembalikan empat kali lipat jika ada orang yang dia peras. Zacchaeus berubah total. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Zacchaeus menjadi pribadi yang baru. Zacchaeus dikuasai oleh roh kudus. Dan kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan orang-orang yang merasa diri benar mengecam tindakan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa misinya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia selalu fokus kepada dosa, tetapi Tuhan fokus pada pertemuan. Kita adalah pengikut Yesus. Tirulah Yesus dalam kehidupan kita. Hikmat dari kisah pertemuan Yesus dan Zacchaeus adalah respon terhadap orang-orang Yahudi, terutama golongan Farisi, yang sering mengkritik Yesus karena sering bersama-sama dengan orang berdosa. Tetapi Yesus justru melakukan apa yang tidak disukai orang banyak. Di sini Yesus memerobohkan dinding pembatas yang memisahkan pergaulan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Dan perjumpaan Zacchaeus dengan Yesus membawa pertobatan total dari yang fokus ke dunia menjadi fokus mengasihi setelah mengalami kasih Yesus. Dari yang fokus mengumpulkan menjadi fokus memberi. Dari yang fokus duniawi menjadi fokus mencari Yesus. Itulah misi Yesus bagi kita semua menyelamatkan kita dari dosa untuk hidup dalam kasih. Kasih dan penerimaan Yesus membawa pertobatan. Dan kita semua seperti Zacchaeus yang datang dengan latar belakang berbeda-beda dan ingin melihat Tuhan, ingin berjumpa dengan Yesus secara pribadi, serta ingin mengalami jamahan kasihnya. Semua kita sesungguhnya sedang mencari Tuhan sebab di setiap hati kita ada sebuah ruang yang hanya harus diisi oleh Tuhan dan kita manusia sering mencoba mengisinya dengan berbagai pencapaian dari dunia ini. Tetapi sebanyak apapun pencapaian kita dari dunia ini, hati kita tetap terasa kosong, hampa dan kering. Sebab ruang itu hanya Yesus yang harus mengisinya. Tanpa Yesus, hidup kita tak bermakna. Tanpa Yesus, hidup kita selalu kekurangan dan tidak pernah puas, sehingga tidak pernah bahagia. Kita butuh Yesus di hati kita setiap waktu selama kita masih hidup di dunia ini. Sebagaimana Jakeus dengan sungguh-sungguh ingin melihat, ingin bertemu dan mengalami jamahan Yesus, setiap kita pribadi sesungguhnya, ingin juga melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus, ingin mengalami jamahan kasih Yesus. Dan sesungguhnya setiap waktu Tuhan juga menargetkan kita untuk berjumpa dengannya dan mengalami jamahan kasihnya. Apakah kita mau seperti Jakeus yang tanpa pantang mundur, tanpa peduli situasi dan kondisi, Jakeus menerobos semua yang menjadi penghalang baginya. Dan mari kita rubuhkan semua penghalang untuk bertemu Yesus, untuk mengalami jamahan kasih Yesus. Sebab setiap hati yang bersungguh-sungguh menginginkan Yesus, Yesus segera datang kepadanya. Dan kita ingat, tak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Setiap waktu Tuhan sambut kita dengan tangan terbuka, sebesar dan sebanyak apapun tembok penghalang perjumpaan kita dengan Yesus. Apakah itu dosa-dosa kita? Apakah itu kekayaan kita? Apakah itu kesibukan-kesibukan kita? Apakah itu kehebatan kita? Apakah itu kehidupan masa lalu kita? Apakah itu kepahitan di hati kita? Apakah itu penderitaan kita? Apakah itu cibiran dari manusia dan lain sebagainya? Asal kita mau, Asal kita haus ingin melihat Yesus, kita lepaskan semua tembok penghalang itu, hari ini Yesus melihat setiap hati kita yang sungguh-sungguh rindu mengalami Yesus secara pribadi. Dan dia akan melihat dan tinggal menetap di hati kita dalam kehidupan keseharian kita. Sebab di mana hati merindukan Yesus, disitulah dia masuk dan menetap. Di mana hati haus akan Yesus, disana Yesus segera mampir dan menetap. Hati yang rindu hadiratnya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Serusak apapun hidup kita, Tuhan tidak mempermasalahkan dosa-dosa kita, masa lalu kita. Yang dia mau adalah kita menyadari dosa-dosa kita, kemudian bertobak dan mengalami kasih Tuhan yang besar, kasih yang sempurna, kasih agape yang bukan dari dunia ini, yang dapat merubah segalanya. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang sudah mengalami zaman kasih Tuhan, tidak hidup dalam manusia lama lagi. Kehidupannya benar-benar berubah, karena tidak ada kasih yang dapat disimpan sendiri. Dengan sendirinya kasih itu akan mengalir keluar dan akan menular dengan cepat, di mana hati diisi oleh Yesus, disana kasih dinyatakan kepada sesama. Bukan kita yang mencari Yesus, Yesus yang mencari dan memilih kita untuk diselamatkan. Setiap waktu Tuhan melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh menginginkan Yesus? Mari kita responi panggilan Yesus setiap waktu, yang mengetuk hati kita, supaya kita punya hati yang rindu, untuk menerima Yesus tinggal menetap di hati kita, untuk menjadikan pertobatan sejati untuk kita, dari seorang pendosa menjadi seorang pengasih. Pertobatan kita terjadi saat kita mengalami jamahan kasih Yesus. Setiap orang yang mengalami lawatan kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Segala tembok penghalang runtuh seketika, saat kita membuka hati kita, untuk menjadi tempat Yesus menetap. Pertobatan kita bukan atas dasar pandangan manusia, bukan manusia yang menentukan kadar pertobatan kita, tetapi Tuhan yang melihat hati kita, yang sungguh-sungguh rindu kembali hidup bersama Tuhan. Carilah Yesus, bukan karena kita butuh sesuatu, tetapi karena kita haus bersekutu dengan Tuhan, haus mengalami hadiratnya dan kasihnya. Jangan tunda lagi untuk berjumpa dengan Yesus, responi setiap panggilannya, alami kasihnya, dan mulailah hidup baru di dalam Kristus. Hindari perasaan lebih benar dari orang lain, supaya kita tidak jatuh pada sikap menghakimi, yang menganggap orang lain sependosa yang tak layak diampuni, yang membuat kita jatuh pada dosa yang lebih dalam. Tugas kita adalah memperbaiki diri kita, dan membuka hati kita, untuk menjadi tempat Yesus tinggal dan menetap, melalui pertobatan kita. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarkan hidup kita ditemukan tangan Tuhan yang tepat, untuk membasu, membaharui, dan membentuk hidup kita seturuk rencananya. Yang hilang ditemukan untuk dipakainya jadi alatnya. Mari kita hidup seturuk maunya Tuhan, memberi hidup kita berguna bagai sesama, diberi untuk memberi, diberkati untuk memberkati, ditemukan untuk diutus menjadi garang dan terang dunia, diubahkan untuk membawa perubahan, dikasihi untuk mengasihi. Itulah hebatnya tangan Tuhan, yang rusak di tangannya Tuhan, dirombak untuk menjadi bermampaat di dunia ini. Jakeus si pendosa menjadi seorang dermawan. Kita juga jakeus-jakeus masa kini, responi panggilan Tuhan dengan segera. Di tangannya kita diubahkan dari seorang pendosa menjadi berkat kepada sesama. Di tangan Tuhan kita bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan sesama di dunia ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.